Intro Pemerintah Kota Bekasi itu memperpanjang pemerakuan pembatasan kegiatan masyarakat sampai tanggal 25 Juli mendatang. Dalam hal ini, mahasiswa UMICA bergerak melakukan kolektif dan berkolaborasi dengan Polres Metro Bekasi Kota untuk membantu warga sekitar Kota Bekasi. Paket Sembakung yang telah siap di Polres rencananya akan dibagikan pada dua lokasi, yaitu di Bekasi Kota dan di Bekasi Utara. Sebanyak 50 paket Sembakung diberangkatkan dari Polres, warga di Jalan Poncol 1, RT2, RW2, Kermatan Sepanjaya, Kermatan Trawalumbu, Kota Bekasi. Dalam kegiatan tersebut, hadir Kompong Erna Rusi Andari, Kasubah Humas, Polres Metro Bekasi Kota, Ipda Ahmad Surbakti, Kaur Humas, dan Yusril, nama gelar Ketua Tumum BEM Universitas Iprakarya Kota Bekasi, serta tekan mahasiswa lainnya. Terima kasih Kalpoles mahasiswa, semoga dikasih panjang umur, saya selalu banyak rejekinya. Secara door-to-door, anggota dan mahasiswa bergantian memberikan bantuan Sembakau tersebut. Diharapkan, dengan membagian Sembakau ini, masyarakat yang terdampak COVID-19 dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya. Kami dari mahasiswa Universitas Iprakarya, bersama Polres Metro Bekasi, melakukan giat membagi-bagi sedikit Sembakau untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Semoga apa yang hari ini kami lakukan bermanfaat untuk masyarakat sekitar, dan semoga kita semua tetap terjaga dari bencana COVID-19 dan semoga juga COVID-19 telah segera berlalu, sehingga kita semua dapat beraktifitas bagaimana mestinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal melaporkan. Jawa Barat, Iqbal melaporkan.